Al-Fatihah Saya akan mengisahkan sebuah kisah Kisah sohabat yang bernama Abu Dharr Al-Gifari Rodhiallahu'an memeluk Islam Abu Dharr Al-Gifari Rodhiallahu'an Adalah salah seorang sohabat Rasulullah SAW yang terkenal Yang kemudian ia menjadi orang yang betul-betul juhud Dan termasuk ke dalam golongan alim ulama di jamannya Ali Rodhiallahu'an berkata Abu Dharr mempunyai ilmu yang orang lain tidak mempunyainya Dan ia telah memelihara ilmu tersebut dengan baik Sebelum masuk Islam Ketika ia mendengar kabar tentang kenabian Nabi Muhammad SAW Sebagai Rasulullah SAW Ia mengerim saudaranya pergi ke Mekah untuk memastikan berita itu Ia menyeru saudaranya Apabila ada orang yang mengaku telah datang wahyu dan kabar kepadaku dari langit Maka carilah kabar mengenai dirinya Dan dengarkanlah dengan baik kata-katanya Lalu saudaranya pun pergi ke Mekah Dan mulai menyelediki keadaan di sana Setelah itu ia kembali berkata kepada saudaranya Saya telah melihat bahwa ia berakhlak mulia Dan terpuji Dan saya telah mendengarkan perkataannya yang demikian indah Tetapi itu bukan ucapan syair Dan itu juga bukan ucapan ahli sihir Abu Dharr Al-Gifari Merasa tidak puas dengan berita yang disampaikan oleh saudaranya itu Sehingga ia memutuskan untuk pergi ke Mekah sendiri Dan segera menyiapkan permekalannya Setibanya di sana Ia langsung menuju ke Masjidil Haram Saat itu ia belum mengenali wajah Nabi Muhammad SAW Dan ia menduga kurang aman bagi dirinya jika bertanya tentang Nabi Hingga waktu sore tiba Ia masih dalam keadaan demikian Pada petang harinya Ali Karumallahu Ajha melihat seorang musafir miskin yang terlantar Dan tidak tahu apa-apa Maka hatinya tersentuh untuk menolongnya Dan memenuhi keperluan musafir tersebut Lalu Ali Karumallahu Ajha mengajaknya ke rumahnya Dan melayani keperluan tamunya Dan Ali Karumallahu Ajha tidak sedikit pun bertanya Siapa dan apa maksud kedatangannya Sedangkan musafir itu pun tidak menunjukkan maksudnya kepada Tuhan rumah Pada pagi harinya Ia datang lagi ke Masjid Dan menyelidiki sendiri Tanpa berani bertanya kepada yang lain Mungkin hal ini disebabkan karena permusuhan kaum kufar Kepada Nabi SAW telah menjadi suatu berita yang masyur Nabi SAW Dan siapapun yang berani menemuinya akan diganggu oleh mereka Ia berfikir bahwa Ia tidak akan dapat mengetahui keadaan yang sebenarnya Karena gangguan yang mungkin tiba-tiba menimpahnya Pada sore hari kedua Ali Karumallahu Ajha pun berpikir Musafir yang terlantar ini pasti mempunyai maksud dan tujuan Datang kemari Tetapi ia belum mengutarakannya kepada aku Maka ia mengajak kembali tamunya untuk menginap di rumahnya Malam telah berlalu Tetapi Ali Karumallahu Ajha Sayyidina Ali Karumallahu Ajha berjanji untuk menjawab Setiap pertanyaannya dengan jujur Setelah itu barulah ia Kemukakan maksud Kedatangannya Setelah itu Sayyidina Ali Karumallahu Ajha mendengarkan penuturan tamunya Ia berkata Sungguh beliau adalah seorang yang benar-benar utusan Allah Keesokan harinya Sayyidina Ali Karumallahu Ajha mengajak Tamunya untuk bertemu baginda Rasulullah S.A.W Sayyidina Ali berkata Besok pagi Jika aku pergi Maka ikutilah bersamaku Aku akan mengantarmu kepadanya Tetapi Orang-orang yang menentangnya sangat banyak Dan amat berbahaya Jika orang lain mengetahui hubungan kita Untuk itu Agar tidak dicurigai Jika ada bahaya yang mengancam Aku akan terpisah Agak jauh darimu Dan kamu berpura-pura buang air kecil Atau memperbaiki sepatumu Sehingga perjalanan kita Tidak diketahui orang Keesokan paginya Sayyidina Ali Karumallahu Ajha Dan musyapir tersebut Mengunjungi rumah Rasulullah S.A.W Secara sembunyi-sembunyi Kemudian mereka berbincang-bincang bersama Rasulullah S.A.W Dan saat itulah Abu Dhar masuk Islam Setelah masuk Islam Nabi S.A.W sangat mencemaskan Keamanan Abu Dhar Al-Gifari Maka beliau melarang Abu Dhar Rahimallahu Aleyhi Agar jangan menunjukkan keislamannya Di muka umum Rasulullah S.A.W menasihatinya Pulanglah engkau ke kaum Dengan sembunyi-sembunyi Dan boleh kembali ke sini Jika kamu telah mendapati kemenangan Abu Dhar R.A.W Kata kepada Nabi S.A.W Ya Rasulullah S.A.W Demi zat yang nyawa aku berada di tangannya Sungguh aku bersumpah Akan mengucapkan kalimat Tauhid ini Di hadapan orang-orang kafir itu Setelah berkata demikian Ia langsung pergi ke Masjidil Haram Dengan suara lantang Ia ucapkan Ashadu anna ilaha illallah Wa ashadu anna muhammad ar-rasulullah Begitu selesai dari ucapannya Orang-orang berdatangan dari empat penjuru Memukulinya Sehingga banyak luka-luka Memenuhi tubuhnya Bahkan ia hampir saja menemui ajalnya Tetapi untunglah Bama Nabi S.A.W Abbas R.A.W Yang ketika itu belum memeluk Islam Telah menghalangi perbuatan kaumnya Menyiksa Abu Dhar Sambil berteriak Kalian sungguh zalim Orang-orang ini Adalah Orang Al-Gifar Yaitu Kabilah yang tinggal di antara jalan yang menuju ke Syar Jika ia mati Maka jalan pulang pergi ke Syar Akan tertutup bagi kita Dengan ucapannya itu Timbulah kesadaran pada diri mereka yang memukulinya Memang Segala kebutuhan mereka didatangkan dari negeri Syar Jika jalur itu sangat tertutup Jika jalur itu sampai tertutup Maka itu adalah suatu musibah bagi mereka Akhirnya mereka pun meninggalkan Abu Dhar Al-Gifari R.A Pada hari kedua Abu Dhar R.A Telah melakukan hal yang sama Ia pergi ke Masjid Al-Haram Dan mengucapkan kalimah Tauhid Dengan suara lantang di hadapan orang banyak Sehingga Orang-orang tidak menyukai ucapannya itu Mereka kembali memukulinya Dan pada hari itu pun Abbas R.A Juga lah yang telah Mengingatkan kaumnya Bahwa jika ia meninggal dunia Maka perjalanan dagang ke Syam Akan tertutup Dengan ucapan itu Mereka pun kembali meninggalkannya Saudaraku Sahabat dari sisana Pelajaran dari kisah di atas Rasulullah S.A.W Telah mengajurkan kepada Abu Dhar R.A Agar tidak memperlihatkan keislamannya Akan tetapi Rasa semangat yang tinggi dalam Memperlihatkan yang hak Telah merasuk ke dalam jiwa Abu Dhar Al-Gifari R.A Jika agama yang hak ini Telah masuk ke dalam jiwa seseorang Maka tidak ada alasan baginya Untuk takut kepada siapapun Sedangkan Anjuran Nabi S.A.W Dengan larangan itu adalah Karena rasa sayang beliau kepadanya Beliau khawatir jika Abu Dhar R.A Memperlihatkan keislamannya Dan ia tidak mampu menanggung Penderitaannya Dalam hati para sahabat R.A Tidak ada sedikitpun perasaan Untuk menentang perintah Nabi S.A.W Penjelasan Atas hal ini Akan dilanjutkan Dalam bab selanjutnya Atau dalam kisah selanjutnya Rasulullah S.A.W Dalam menjalankan risalah agama ini Telah menanggung berbagai Penderitaan yang sangat berat Untuk itu Abu Dhar R.A Telah Merelakan dirinya Dalam mengikuti Penderitaan Nabi S.A.W Inilah yang menyebabkan Meningkatnya keimanan Dan amal agama Para sahabat R.A Gherah Semangat Dan kesubuhan mereka Dalam setiap perjuangan Sangat pantas Untuk diteladani Siapapun yang telah Mengucapkan kalimat syahadat Sekali saja berarti Ia berada di Bawah naungan bendera Islam Tidak ada kekuatan Yang dapat menghentikan Kekuatan semangat mereka Dan tidak ada Satupun kezoliman Serta kekejaman Yang dapat Menghentikan Penyebaran Pada agama Pada diri mereka Semoga Dengan kisah ini Kita ambil pelajaran Kita ambil Hikmahnya Semoga kita semuanya Diberikan keteguhan Ketetapan iman Islam Yang melengkap Di dalam Hati sanubari kita Sampai akhirnya Ajal Menyemput kita Memisahkan kita Meninggal dalam keadaan Khusnul Khatimah Wallahumma Tekan Tombol Subscribe Kemudian Share Like Kemudian Tekan juga Tanda lonceng Agar Kisah-kisah berikutnya Sahabat pun Juga tidak ketinggalan Untuk menyimak Atau untuk Mendengarkannya Terima kasih Insya Allah Akan menjadi keberkahan Bagi kita semua Sampai jumpa